Jalur Sungai Melawi Dari jumlah itu 90% diantaranya menjadi korban terdampak banjir Kepala desa Lutingmingan terpilih Martinus Rudi mengatakan saat ini ia sedang tidak berada di tempat Karena itu ia memohon bantuan kepada perangkat desa Lutingmingan baik kaur maupun kasi Untuk membantu mengarahkan masyarakat yang rumahnya sudah terendam banjir Agar bisa mengungsi ke kantor balai pertemuan desa Lutingmingan Selain itu Martinus Rudi juga meminta bantuan kepada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Lutingmingan Untuk membantu memberikan arahan kepada masyarakat agar tidak panik dalam kondisi seperti ini Sehingga tidak menimbulkan korban jiwa Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada dan mengawasi anak-anak kecil di saat banjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Ruay TV mewartakan!